Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas tentang P3K model baru. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kabar terbaru ini memantik keresahan di kalangan tenaga honorer. Pasalnya, kabar tersebut menyebut ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, model baru yang akan diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai 28 November 2023. Solusi tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Asosiasi Pemerintah Daerah atau PEMDA, para rapat koordinasi 18 Januari 2023. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia atau FGNPSI, Heti Kustrianingsi, bahkan menyebutkan isu panas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Berkembang isu bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, bukan lagi Aparatur Sipil Negara atau ASN. Namun, dia enggan membeberkan detailnya. Alasannya, hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Asosiasi Pemerintah Daerah atau PEMDA tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Nanti saja saya jelaskan kalau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR-nya sudah setuju, kata Bima Hariawi di sana. Dia menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tetap ada, tetapi dengan pengaturan berbeda. Mengenai isu bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, model baru ini menghilangkan status sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN, di Bantah Bima. Ah, nggak benar itu. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, tetap Aparatur Sipil Negara atau ASN kan ada di Undang-Undang atau UU, nomor 5, tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, tegasnya. Di dalam Undang-Undang atau UU, nomor 5, tahun 2014, disebutkan Aparatur Sipil Negara atau ASN, itu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Kedudukan keduanya diperkuat dengan turunannya Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS, dan Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, maupun Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Seluruh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, tidak punya informasi mengenai pengaturan terbaru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K ini. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada, sambung di Maharia Wibisana. Banyak pemerintah daerah atau PEMDA mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K sudah ditransfer lewat Dana Alokasi Umum atau DAO. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Senada itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pusat dan daerah mencari win-win solution-nya dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB, Aswar Anas, mengatakan Asosiasi Pemerintah Daerah atau PEMDA sudah sepakat bersama Pusat dalam penyelesaian tenaga nona SN. Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu dengan teman-teman asosiasi, ada Ketua Asosiasi Provinsi, ada Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten, kemudian Kota, dan ada Kepala BKN dan seluruh teman. Hari ini kita sedang mengeksesai, mencari alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh tim dari teman-teman asosiasi provinsi, asosiasi Kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota di sini. Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Daerah atau PEMDA dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, menyampaikan sejumlah usulan kepala daerah. Pertama, pemerintah daerah atau PEMDA mengusulkan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru di Tanggung Pusat, sedangkan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Teknis dibiayai Perintah Daerah atau PEMDA. Kedua, pemerintah daerah atau PEMDA mengusulkan agar gaji pokok di Tanggung Pusat, PEMDA menanggung tunjangan. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan tiga opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruh honorar menjadi aparatur sipil negara atau ASN, diberhentikan semuanya. Dan, terakhir diangkat aparatur sipil negara atau ASN, berdasarkan skala prioritas. Demikian informasi tentang pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PEMDA semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.